Nanti polisi kan akan bekerja, Kemenkes juga akan bekerja. Biarkan mereka bekerja dan tenang tanpa ada intervensi-intervensi di luar. Buli yang ini di Indonesia sudah sangat lama terjadi. Banyak masukan saya terima dari mahasiswanya, banyak masukan saya terima dari orang-orang tuanya, dari pasangannya, orang tuanya itu juga banyak yang menteri-menteri yang memberikan ke saya. Dan ini harus diselesaikan, harus dipotong jalurnya. Karena masa Indonesia sudah 79 tahun merdeka, masih ada praktek-praktek seperti ini. Teman-teman dengar IPDN kan, dulu ada yang sampai meninggal kan, jadi di sana kan. Ya ini mirip, cuma di sana mungkin lebih ketekanan fisik, ini ketekanan mental. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPD dari sini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi ini sudah fenomena yang besar yang terjadi. Nah di sini saya mengajak sebenarnya semua sektor ya, agar yuk kita hentikan, kita putuskan kebiasaan ini. Karena ini adalah kebiasaan buruk, pendampak buruk di profesi yang sangat mulia, kedokteran. Bayangkan kalau dokter-dokter ini sejak muda sudah dididik seperti itu. Hidupnya ditekan, dipastikan. Banyak cara pendidikan yang jauh lebih saintifik untuk menciptakan tenaga kerja yang tangguh, tanpa harus membuli. Jadi kita kan banyak profesornya nih, banyak guru besarnya. Harusnya banyak kok cara-cara mendidik untuk menciptakan manusia-manusia tangguh. Bukan hanya kedokteran, di TNI, di Polri, pilot. Ada banyak profesi yang harus diminta memiliki ketangguhan mental berbeda tanpa buli. Tanpa menyebabkan orang depresi, tanpa menyebabkan orang ketrigger untuk bunuh diri. Jadi apa yang akan dilakukan pamer ke sini, apakah nantinya akan memberikan sanksi kepada dokter yang kedapatan membunuh dirinya? Kita kali ini sedang ngirim audit, karena ini sudah ada kematian juga kita bekerja sama dengan kepolisian, setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan, ada buku catatan hariannya. Jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan. Harus dibereskan, tidak ada lagi perilaku-perilaku bullying seperti ini dengan alasan menciptakan tenaga yang tangguh, menciptakan tenaga yang tidak cengeng. Kita bisa menciptakan tenaga tangguh, tidak cengeng, tanpa menyebabkan mereka mati. Penghentian sementara itu detailnya seperti apa Pak? Karena pasti akan berpengaruh juga pada mahasiswa aktif yang masih belajar sampai dengan sekarang. Hal ini kita lakukan sementara karena begitu kita mau memeriksa, semua murid-murid junior ada di sana diintimidasi. Tidak boleh bicara. Nah ini menurut saya tidak baik. Karena mereka masih berinteraksi di sana. Itu sebabnya kita berhentikan sementara. Supaya penyelidikan ini bisa dilakukan dengan cepat, bersih, dan transparan, bebas dari intimidasi yang sekarang terjadi. Nah kita tidak ada niat ini untuk menutup selama-lamanya. Enggak. Kita mau bikin situasi yang nyaman agar semua orang pada saat kita panggil bisa berbicara apa adanya tanpa takut diintimidasi, diancam oleh senior-seniurnya. Sehingga dengan begitu kita bisa ambil tindakan yang tegas dan kemudian insya Allah bisa dibuka kembali dengan cepat. Sementaranya berapa lama dan nanti tindak lanjutnya apakah dari pihak undip atau pria karya yang akan datang ke Kemenkes atau Kemenkes yang datang ke sana? Ini nanti Kemenkes sudah kita kirim ke sana. Dirjen saya juga sudah menghadap ke Pak Rektor. Saya sudah bicara dengan Pak Nadiem. Kita berdua ingin benar-benar membereskan dan menghilangkan praktek bullying ini selama-lamanya karena ini tidak baik dan sudah makan korban jiwa gak hanya kali ini aja. Biasanya ditutup-tutup. Baru kali ini aja ini terbuka dan kita akan beresin ini secepat mungkin. Untuk dokter pelakunya akan dilakukan tindakan pencabutan izin? Oh kita pasti. Kita pasti akan lakukan itu dan wawah menang itu sekarang sudah ada. Jadi saya sebagai menteri bisa mencabut SIP dan SCR dokter-dokter yang memang perilakunya seperti ini. Dengan alasan bahwa mesti mendidik anaknya menjadi tangguh, anaknya kuat meta. Mendidik tangguh dan kuat meta itu gak usah ngancam dia sampai dia mau bunuh diri. Berapa sering kasus ini terjadi di Karyadi terutama Pak di Undik? Kalau ada di laporan dengan karyadi? Ya nanti saya menerima cukup banyak laporan. Saya rasa wartawan-wartawan pasti bisa lebih pintar mencari laporan-laporan itu dibandingkan saya. Akhirnya kan dibawa kerana pidana juga gak sih Pak? Sekarang pihak kepolisian karena ini ada yang meninggal juga sudah masuk. Dan memang sudah dikonform diotopsinya ini bunuh diri. Ya kita jalan sesuai prosedur aja. Nanti polisi kan akan bekerja. Kemenkes juga akan bekerja. Biarkan mereka bekerja dan tenang tanpa ada intervensi-intervensi dari luar. Aku rasa biarkan penyidik-penyidik ini secara profesional bekerja. Penegasan saja Pak berarti penutupan atau penghentian sementara untuk prodi anestesi ini akan berapa lama? Ini untuk menciptakan lingkungan di mana kalau diperiksa tidak ada intimidasi. Jadi kalau pemeriksaannya selesai harusnya ini sudah bisa dibuka lagi. Tujuan kita bukanya untuk apa-apa ini memastikan bahwa tidak ada intimidasi yang terjadi dari senior ke juniornya selama ini diperiksa. Kalau pemeriksaan berapa selesai saya rasa saya serahkan ke presidennya. Di antara banyak sumber informasi kami. Layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!